Ada video yang kamu tidur? Oh iya, bener-bener. Aku tidur tuh paling banyak 4 jam ya, paling banyak gitu. Kalau lagi kerja tiap hari, itu pasti tidur cuma 2 jam, jam setengah gitu. Karena polling-an selalu pagi, aku pasti selalu bangun pagi, jam 5 pagi. Terus tidur pasti selalu pagi karena misalnya udah selesai syuting, aku punya kewajiban lain di stream aku pictures, kayak aku harus nge-review strategi marketing, harus nge-review skenario, yang itu bisa aku lakuin pas malam doang gitu, atau di sela-sela syuting. Ya jadi pasti ada yang dikorbankan, salah satunya adalah waktu me-time ya. Gak ada me-time, waktu tidur juga berkurang. Makanya itu aku membatasi pekerjaan tahun depan, gak terlalu banyak terima dari PH lain, karena itu tadi, aku cuma kasihan sama badan aku gitu, aku juga harus jaga kesehatan kan gitu. Mungkin video yang kamu posting itu selalu kamu kaget, aku sendiri catat, aku sih mesti mau disampaikan. Semenernya aku tuh emang isi Instagram aku sangat random gitu ya, dan baru-baru ini isinya promo sih semua gitu. Jadi aku agak khawatir followers, aku bosen ngeliat Instagram aku kok promosi semua gitu, karena kebetulan lagi tayang semuanya di bulan yang sama gitu. Nah makanya aku kemarin posting gak ada tujuan apa-apa cuma iseng aja sih, dan kebetulan saya juga menyesal posting itu, karena ternyata pipisnya tumpah-tumpah ya di video klip itu. Jadi kayak, waduh kok jelek ya ternyata pas ngeliat lagi. Tapi emang iseng aja sih, aku cuma pengen menjadi otentik aja di Instagram, gak pengen menutupi apa-apa, gak pengen sok cantik yang harus diedit-edit dulu. Jadi ya itu memang adanya, emang aku kayak gitu kalau di makeup sambil tidur, dan ya pengen memperlihatin ke followers bahwa aku juga manusia biasa yang bisa capek, bisa jelek gitu. Alhamdulillah sih dopingan aku kuat ya, aku minum vitamin tuh banyak banget, emang mama yang selalu nyiapin gitu. Selain vitamin, wah banyak banget aku disiapin jamu-jamuan rempah gitu, dan bikin sendiri ya. Jadi aku gak tau campurannya apa, tapi mama aku selalu bawain gitu, bawa Tumblr sendiri isinya jamu-jamu yang emang karena angka covid lagi naik, jadi aku dikasih jamu-jamu yang bagus untuk tenggorokan lah, untuk flu, terus vitamin tuh ada berbagai macam, vitamin buat kulit lah, vitamin buat imun lah, vitamin buat segala macem, itu dibidung semuanya gitu. Ya untuk tampil prima dan untuk gak bisa sakit, karena aku gak ada waktu untuk sakit gitu. Apalagi amit-amit, apalagi kalau sakit covid harus karantina, gak ada waktu untuk karantina gitu. Jadi ya emang dopingan vitamin yang banyak dan juga ngejalaninnya harus happy, karena kata dokterku juga penyakit dari pikiran ya, kalau kita stress, sakit akan lebih cepet. Jadi aku happy aja jalanin semuanya. Terima kasih. Aku sangat aware sama kesehatan aku, tapi bukan yang medical check up rutin tingga sih ya. Aku ya cukup ngerasain aja apa yang aku rasain, terus diperiksain. Misalkan aku udah sering migren ya, aku periksain tentu persyaraf, jadi kenapa migren ya, oh gak apa-apa, karena stress aja gitu. Jadi aware aja sama apa yang tubuh kita rasain gitu. Ya, itu juga menjadi salah satu acuan aku untuk menjaga kesehatan hati gitu ya. Dan itu juga konser orang tua, orang tua udah mulai protes sama jam kerja aku. Karena mereka ngeliat aku baru pulang, baru pulang kok jam 2 pagi, tiba-tiba jam 5 udah salim untuk pamit gitu. Papa sama mamaku agak lumayan khawatir karena gak ada waktu tidur sama sekali. Dan aku juga ada girl, ada migren dan segala macem. Jadi ya mereka sangat menyarankan aku untuk mengurangi pekerjaan sih. Dan mengurangi target aku terhadap diri aku sendiri. Karena aku lumayan orang yang punya banyak target untuk diri sendiri. Kayak, oh pokoknya mau S2 gini, gini, gini. Jadi ya papa mamaku yang mentone down untuk aku jangan terlalu berambisi terhadap diri sendiri, tapi juga harus memikirkan bagaimana caranya menikmati hasil juga gitu. Kalau misalnya S2 gak bisa tahun ini karena pek banget waktunya bisa tahun depan. Jadi jangan dipaksain semuanya di satu waktu. Jadi ya punya orang tua yang bisa ngerem aku sih. Yang akhirnya aku juga jadi memikirkan kesehatan aku. Tapi bisa gak sih menikmati kayak kalau orang-orang udah sekarang kan? Maksudnya bumbung, ngongrong gitu. Nah itu gak bisa. Cari pacar mungkin? Nah itu gak bisa. Kalau menikmati ngumpul-ngumpul, cari pacar itu udah pasti gak bisa ya. Jadi saya tunggu Tuhan nurunin jodohnya aja depan mata tiba-tiba gitu. Karena bener-bener gak ada waktu sama sekali untuk main. Untuk sekedar kecap sama temen aja itu susah banget sih. Dan kalau pun aku ada waktu, aku lebih memilih istirahat soalnya kan. Gak mungkin aku yang main-main keluar. Jadi ya memang saat ini, tahun ini aku lagi sangat pek banget jadwalnya. Tapi aku rasa itu adalah salah satu pengorbanan yang harus aku lakukan untuk semua pekerjaan aku. Gak ada pengingin anak atau gimana? Betul kan? Betul kan? Anak pengguna kan sebenernya lagi senang-senang ya tuh jadwal cinta? Sebenernya lebih gak ada waktunya sih ya. Jadi kayak aku juga malah kayak aduh jangan sampai pacaran lagi deh gitu. Karena akan mengganggu pekerjaan sebenernya. Dan dua, aku nanti pusing bagi waktunya gitu. Karena aku tahu diri aku kalau aku punya pasangan, pasti aku akan bucin dan memprioritaskan pasangan itu. Nanti keteteran semuanya. Jadi kalau bisa sih sekarang fokus kerjaan aja dulu. Karena emang waktunya gak ada. Mengurangi aktivitas di dunia, apakah nantinya akan berbisnis di pria? Sebenernya mengurangi bukan yang kayak kurang-kurang banget juga. Tetep aku akan ada di depan layar. Ya itu tadi concernnya karena ke kesehatan dan ke waktu untuk diri sendiri sih. Kalau bisnis kan aku memang udah ada bisnis. Dan bisnis tuh bisa dijalanin autopilot lah. Aku hanya kontrol online juga bisa sebenernya kalau bisnis bisa dilakukan dari jarak jauh sih. Karena udah ada tim juga. Apa nanti akan nambah bisnis lagi gitu melebarkan saya? Nah nambah bisnis lagi belum tahu. Karena aku masih di titik. Aku ngerem-ngerem kemauan aku dulu. Karena waktunya emang belum ada gitu.